Kita akan coba kasih ini ya skill segitiga tahan Langsung kotak tahan R1 segitiga Kita tarik Terus kita kasih skill R1 Terus kita ke arah Terus kotak tahan Iya dan langsung mati ya Jadi seperti yang kalian lihat Gue bisa berganti-ganti skillnya si Masamune dengan sangat cepat ya Nice dan langsung mati coy Halo teman-teman semua and welcome back to my channel Purgemsadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali review karter Basaru Ikimuraden Jadi untuk video kali ini Ini akan menjadi konten review karter yang terakhir Dikarenakan kita sudah mereview 4 karter ya Eh sorry 3 ya Ada si Masaiki Ada Nobuyuki Ada Ikimura Dan sekarang kita akan masuk ke dalam karter yang terakhir Yaitu Masamune Date ya Dikarenakan untuk karter yang lain Itu kita akan review pada game Basara 4 Sumeragi ya Terus untuk si Benmaru sama Bontenmaru Dikarenakan dia itu sama sekali tidak ada yang spesial ya Gerakannya biasa Skillnya biasa Jadi gue tidak akan mereview dua karter ini ya Yukimura Muda sama Masamune Muda Jadi ini akan menjadi konten yang terakhir Untuk review karter Atau personal playstyle ya Kita akan masuk ke dalam si Masamune Date Oke Disini untuk kostum yang pertama Itu dia menggunakan kostum yang warna putih ya Ya yang ini Dimana kostum ini Digunakan sama Samune Untuk bertemu sama Hideyoshi Toyotomi Jadi mirip seperti di sejarahnya Ataupun mirip seperti di Samurai Warrior ya Nah untuk kostum yang ini Itu tidak memiliki Satu set sama weapon ya Atau sama senjata Jadi gue akan coba tunjukin senjatanya dulu ya Untuk senjata yang pertama Itu seperti ini Ya kayak gini Dimana senjata ini Itu cocok banget digunakan sama ini ya Sama kostumnya ini ya Dikarenakan dari bentuknya Dari warnanya Itu sesuai sama kostumnya guys Terus senjata kedua seperti ini Senjata ketiga mirip dagger ya Terus senjata keempat Ini merupakan senjata unik Dimana dia menggunakan Bukan pedang ya Melainkan kipas guys Nah ini yang kelima Dia menggunakan sate coy Ini sate Terus yang berikutnya Dia menggunakan pedang biru ya Ini keren banget sih Apalagi kalau misalkan kalian Menggunakan elemen ya Elemen listrik Dikasih senjata ini Itu bentuknya akan keren banget ya Dan yang terakhir Ini merupakan senjata emas guys Nah tetapi disini Kalau misalkan kalian Menggunakan kostumnya lain ya Contoh gue akan menggunakan Kostumnya ini Ini merupakan kostum defaultnya Si Masamune Entah itu di Basara 2 Basara 3 Ataupun Basara 4 ya Dia menggunakan kostumnya ini Nah kostum ini memiliki Satu set sama weapon ya Yaitu weapon yang ini guys Iya senjata yang ini ya Dari bentuknya itu biasa aja Tetapi memang ini senjata Yang paling sering digunakan Sama Masamune Entah itu di animenya Ataupun di game ya Ini merupakan senjata defaultnya Si Masamune Oke kayak gini Dan ketika kalian menggunakan Kostum yang terakhir Kostum yang hitam ini Itu juga ada Satu set sama weapon ya Nah weaponnya Itu dia menggunakan Pedang dari para bajak laut ya Yaitu yang ini guys Iya tuh Pedangnya mirip Seperti pedang bajak laut ya Dikarenakan ini kostum Kostum mirip bajak laut guys Ada logo bajak lautnya Tetapi disini Gue akan menggunakan Senjata yang warna biru ya Dikarenakan ini Merupakan senjatanya Si Masamune Yang paling gue suka ya Dari bentuknya keren banget sih Iya dan disini untuk ininya Untuk skillnya Itu nanti gue akan coba Tunjukin satu persatu Dan untuk personal playstyle Nah ini personal playstylenya Si Masamune Itu agak mirip Seperti si Yikimura Dimana disini Dia memiliki dua kondisi ya Ketika darahnya full Dan juga ketika darahnya sekarat Itu maka nanti akan Meningkat ya Dari statusnya Atau meningkatkan kekuatan Sekaligus meningkatkan defense Dalam dua kondisi itu ya Yaitu ketika kondisi darah full Dan juga ketika Kondisi darah sekarat Nah disini ada tambahan lagi ya Dimana ketika kalian Menggunakan personal playstyle ini Kalian akan mendapatkan Tambahan gerakan ya Yaitu tambahan gerakan Yang kotak tahan Sama segitiga tahan guys Gue nanti akan coba tunjukin ya Gerakan Si Masamune Itu akan lebih dahsyat Daripada sebelumnya guys Oke dan disini Kalau gak salah untuk Skill yang ini ya Yang ada charge nya Seperti L1 segitiga R1 Itu tuh akan Lebih lama durasinya ya Oke kita akan coba lihat So let's go Kita akan masuk Dalam pertarungan guys Oke kalau sekarang kita Sesuai sama ceritanya ya Di tempat ini Dan kita menggunakan Si Masamune Ya bentar Disini gue akan coba tunjukin Yang pertama Dari segi basic attack ya Dari basic attack Kalau gak salah Tidak ada perbedaan Iya basic attack nya Seperti itu ya Dari basic attack aja tuh Dia udah bagus guys Nah gue akan coba tunjukin lagi ya Oke itu untuk basic attack ya Berikutnya untuk kotak tahan Bentar gue salah pencet Iya kayak gitu ya Nah tetapi disini Dikarenakan gue menggunakan Pesan lopel style Maka akan ada Tambahan gerakan ya Yaitu gerakan yang terakhir Iya biasanya kan Seperti itu ya Hanya seperti itu Kalau kotak tahan kayak gini guys Set Set Nah oke Cuman seperti itu ya Nah tetapi disini Kalau misalkan kita menggunakan Yang namanya personal pastal Itu akan ada tambahannya Kayak gini guys Iya tuh Ada tambahan Satu serangan Yang dimana keren banget ya Itu untuk kotak tahan Berikutnya untuk Skill segitiga Segitiga kayak gini Iya kayak gitu ya Itu kalau misalkan kita pencet Satu kali guys Nah kalau kita tahan Jadi seperti ini Iya kayak gitu ya Dia tuh seperti ada Apa bentuk salib gitu ya Satu Dua Oke seperti itu ya Tetapi kalau misalkan Kita kasih personal pastal Maka gerakannya akan Jadi seperti ini Satu Dua Cus Oke ada satu serangan lagi ya Jadi gerakannya tuh Akan lebih sakit Dikarenakan ada tambahan gerakan Sekaligus gerakannya akan jadi lebih keren ya Satu Dua Tiga Apalagi kalau kalian Kombinasikan sama skill Yang kotak tahan ya Maka nanti gerakan Masa muni akan lebih keren guys Berikutnya untuk Skill yang Segitiga arah Kayak gini Iya ini namanya adalah Magnum Duck ya Dia ngedash ke depan Terus langsung Mengeluarkan Serangan ke bawah gitu guys Oke skill ini bisa ditahan Dimana skill ini bisa digunakan Untuk Biar si masamunnya lebih kenceng ya Kayak gini Iya tuh Tapi disini skillnya tidak bisa Dipencet terus terusan ya Untuk segitiga arah Jadi disini kalau misalkan kalian Itu pengen pencet berkali-kali Maka kalian lebih baik itu Kombin sama basic attack guys Kayak gini ya Segitiga tahan Terus kalian langsung pencet basic attack guys Sebelum dia menggunakan Serangan itunya ya Final blow nya itu ya Yaitu serangan ke tanah Jadi disini kalian tinggal Pencet segitiga arah Terus langsung basic attack Baru nanti segitiga arah lagi ya Iya bisa seperti itu guys Dan berikutnya Disini untuk skillnya R1 ya Iya ini dasar banget sih Dimana dia tuh akan memutar-mutar musuhnya ya Bentar gue akan maju Agar kita bisa bertemu sama musuh yang lebih banyak ya Kita akan puter-puter semuanya guys Ayo terima ini Ini kalau misalkan kalian pengen tingkatin durasinya Tinggal di pencet tahan ya R1 nya Iya R1 ditahan Maka nanti durasi serangannya akan lebih lama guys Itu untuk skill yang R1 ya Berikutnya untuk skill yang R1 segitiga Iya untuk R1 segitiga Dia bisa menarik musuh ya Jadi dia menggunakan kekuatan listriknya Iya kayak gini Untuk bisa menarik musuh langsung Kedepannya si Masamune Skill ini merupakan skill yang biasanya gue pake Sebelum gue mengeluarkan musuh ya Jadi disini lebih baik kalian itu Menarik musuh ya Musuhnya ditarik semua kayak gini Nah baru kalian keluarin musuh guys Itu akan lebih sakit ya Di karakat serang Nasi Masamune Itu tuh akan membawa musuh ke udara Bersama dengan naganya ya Dan itu bakal lebih keren Kalau misalkan Yang kena tuh banyak guys Yang R1 segitiga itu juga bisa ditahan ya Kayak gini Bentar Iya nih Jadi dia tuh akan Menyerang musuh dulu ya Menggunakan serang listrik yang datang dari tanah Baru nanti akan ditarik guys Iya tuh Dia sebelum ditarik aja udah mati duluan ya Terkena serangan petirnya si Masamune Dan skill ini juga bisa digunakan di udara ya Kayak gini Oke Jadi disini kalian bisa menarik musuh Entah itu ketika kalian sedang berada di tanah Ataupun Sedang berada di udara ya Oke Berikutnya untuk skill yang R2 ya Skill R2 kayak gini Bentar Gue akan coba tunjukin lebih jelas Oke Set Iya Jadi disini dia tuh Ini ya Terakhirnya tuh ngambil Pedang-pedangnya dari udara gitu guys Dan disini untuk skill yang ini Itu juga bisa ditahan ya Ketika ditahan itu akan ada Kayak semacam logo salib guys Bentar gue akan coba tunjukin ya Kalau misalkan R2 ditahan Kayak gini guys Iya tuh Akan ada salibnya gitu ya Di bagian itunya Di bagian listriknya Dan yang terakhir gue akan coba tunjukin musuhnya si Masamune ya Bentar gue akan coba pake musuhnya si Masamune Itu di area yang selanjutnya ya Yang lebih rame daripada ini Yuk let's go C'mon Masamune Terima nih Cus Oke ini merupakan Serangan terkuat dari si Masamune ya Yaitu skill Blue Dragon guys Dia menggunakan naga birunya ya Oke sekarang kita akan coba bertemu sama Gotomatabe Kita akan coba kasih ini ya Skill segitiga tahan Langsung kotak tahan L1 segitiga Kita tarik Terus kita kasih skill L1 Terus ketika arah Terus kotak tahan Iya dan langsung mati ya Jadi seperti yang kalian lihat Gue bisa berganti-ganti skillnya si Masamune Dengan sangat cepat ya Dengan sangat cepat ya Nice Dan langsung mati coy Iya dan disini Kalau gak salah untuk skill yang segitiga tahan ya Pokoknya skill yang charge Itu akan Durasinya tuh lebih lama ya Jadi untuk skill yang ini Yang skill dashing Itu kayaknya tuh Yang gue rasain tuh Lebih lama daripada biasanya guys Biasanya tuh si Masamune Tidak akan sejauh itu ya Gerakannya ya Oke Oke Kita berhasil mengalahkan si Gotomatabe Dan sekarang Kita akan coba bertemu sama si Sama Senorikyu ya Yuk let's go Oke Oke Come on Seen ini Senorikyu Tea time da Anta Fuzakete no ka ikkarete no ka Dootu da Saate Riohoho Kamo na Wabi ka sabi ka Suki na ho Oke Sip itu baru fase yang pertama Sekarang masuk ke fase yang kedua ya Dimana dia mau manfaatkan batu-batu gitu Yuk terima nih Nice Set Anjay Oke itulah dia Kita berhasil mengalahkan si Senorikyu ya Semoga gamenya tidak ngebug Sampai akhir pertarungan Sebenarnya biasanya tuh gamenya ngebug guys Game ini tuh Paling sering crash Daripada game Pasar 4 Sumeragi ya Oke let's go Kita akan bertarung Melawan Katakura Kojuro guys Yuk sini Pertarungan antara atasan Melawan bawahan sendiri ya Iya untuk dari segi percakapannya Itu tetap menggunakan si Yukimura ya Walaupun kita menggunakan si Masamune Tapi percakapannya tidak akan ganti guys Oke sip Itu baru fase yang pertama ya Let's go Katakura Dia masuk ke dalam mode ngamuknya itu ya Beuh tidak bisa berkotek ya Oke itulah dia Oke itulah dia Kita berhasil mengalahkan si Katakura Kojuro ya Tungguin ini gamenya tidak ngebug ya Ya sip Berikutnya kita akan melawan 2 boss ya Yaitu si Mitsunari Dan juga Hideyoshi Bentar kita akan kasih kombo Untuk si Mitsunari dulu ya Oke masuk ke fase yang kedua Terima nih Iya masih belum mati Nice Oke Mitsunari sudah kalah ya Tinggal si Hideyoshi Toitomi Let's go Terima ini Hideyoshi Serangan Blue Dragon Cus Iya untuk si Hideyoshi Dia darahnya 3 lapis ya Sama seperti si Nobunaga guys Oke Yuk kita masuk ke fase yang kedua Ya sip Dan kita masuk ke fase yang ketiga ya Yuk sini Let's go Langsung mati ini sih Cus Oke dan Hideyoshi langsung mati guys Nice Itulah dia Kekuatan dari Sang Masamune D.A.T ya The One Eye Dragon Gila kuat banget sih Oke jadi itulah dia Untuk si Masamune D.A.T ya Gue sudah tunjukin semua moveset Semua skill Dan juga efek dari personal itemnya si Masamune Dimana dia mendapatkan tambahan gerakan Yang dimana lebih keren Daripada biasanya ya Dan disini kalian juga Mendapatkan ada skill ngebuff ya Ketika kalian masuk ke dua kondisi Yaitu ketika darahnya si Masamune itu dalam kondisi full Sama ketika darahnya sekarat ya Maka nanti dia tuh akan lebih kuat daripada sebelumnya guys Oke jadi mungkin cukup sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax